Oke, ini lo bisa liat nih setup studio gue udah makin padat dari pojok kiri Banyak RC ya kan, banyak remote-remotan Semua ini, ini masih sekitar 20% ya dari semua barang yang gue punya Banyak banget barang gue ya kan Gue, gue ngitungin cu Gue ngitungin total-total gue belanja buat RC-RC-an sama perkakas dan lain-lain Itu di atas 300 juta lebih men Gila sih, gue gak nyangkaya ya kan Padahal ini channel ini subsnya masih gak gede-gede amat ya kan Tapi yaudah lah, syukurin aja dan ternyata belanja gue udah overprice ya Karena udah terlalu banyak Dan banyak banget konten-konten yang belum gue bikin, yang belum gue buat Padahal gue udah beli barangnya ya kan Nah, makanya gue bilang ini barang yang lagi lo liat ini Ini gak nyampe 20% ya kayaknya Banyak banget barang gue lebih banyak dari ini cu Gue ada gudang gede banget dan itu isinya RC banyak banget Mulai dari RC 100 ribu, 200an ribu lah Sampai RC seharga motor Yang harganya sekitar 14-13 tuh banyak banget Tapi belum gue unboxing-unboxingan Berhubung karena, taruh gue benerin mic gue dulu Berhubung karena waktu gue masih belum cukup Dan yaudah gue masih belum konsisten banget Nah, disini gue pengen sedikit ngejelasin aja Sebelum kita mulai nih, inti dari videonya Barang-barang rare item yang gue punya Nah, di bagian sini lo bisa liat nih Ini bagian untuk ngecas pengecasan Ini charger untuk lipo baterai Ya kan, ini baterai liponya Ya kan, yang kecil-kecil disini Baterai lipo yang gede-gede belum gue pindahin ke studio ini Ini untuk ngecas, ini Chargerannya ini gue suka Ini legend banget nih chargeran Kalau lo udah pantangin channel ini cukup lama Ini adalah salah satu chargeran yang cukup legend Ini ya gue pake buat konten-konten kami ya Ini bisa ngecas untuk baterai A2 sama baterai yang lebih kecil ukuran A3 Nah, di sebelah kanannya disini untuk ngecas Eh, disini untuk nyolder Anjir, salah ngomong mulu gue Nah, disini Untuk nyolder ada dua solder Solder gue sebenernya ada tiga Yang satu lagi yang solder udah tua banget Dan masih bisa kepake Nah, yang ini solder warna putih ini Ini suhunya bisa diatur Kalau gue butuh panas banget Gue pake yang ini Kalau yang ini solder biasa buat motong-motong Tapi kadang gue motong pake ini juga Tapi yaudah lah Ini gue butuh dua solder soalnya harus Just in case ya Buat jaga-jaga aja Maklum, anak koprek gitu Nah, ini chargeran waktu gue beli RC Nitro, ya kan Dan yaudah, gila sih barangnya Nah, untuk disini Ini adalah RC projekan Yang bakal gue taruh di online shop gue Jadi gue pisahin Nah, disini ini isinya RC semua Ini RC banyak banget Segepok nih Kalau barang gue biasanya beli langsung dari China Nah, tapi kalau yang bekas-bekas gini Ini bekas, ini bekas nih Ini bekas, ini bekas ya kan Terus ini, ini handmade nih Nah, ini gue beliin Dino nih Ini COD nih Gue nyuruh orang buat COD ya kan Kalau gue gak ada waktu co COD-COD begini Maklum banyak kerjaan soalnya Ini gue juga COD nyuruh orang juga Ya kan Nah, kalau RC ini Ini beli per pack ya Kalau gak salah gue beli berapa ya Gue beli banyak juga sih Tapi gak gue videoin sih Ya kan Beli langsung dari luar Dan ini Dapet dari Ini, ini Nah, mic gue kenal lagi Nah, ini Waktu gue beli RC Nitro Banyak yang gue dapet Gue udah cerita lah di video sebelumnya Chargeran Ya kan Glowplock ya Terus Ini starter kitnya Jadi meja gue udah cukup penuh ya kan Dan disini remote Remote juga masih murah-murah juga Yang gue pajang Kalau buat remote Gue karena Newbie di RC car Jadi untuk remote gue Ya standar lah Ini HK GT2 Ya kan Ini remote murah Yang penting Ini bisa Berguna aja buat RC gue Ya kan Untuk settingannya Ini cocok buat Buat Nitro Ya kan Jadi Ya Ya enough lah gue Pake Remote ini Nah, kalau ini Remote yang biasa gue pake Ini Wah, ini salah satu Remote Legend juga Ini udah biasa nih Buat di thumbnail-thumbnail Oke Sekarang gue bakal ngebahas Barang rare item yang gue punya Barang rare item Tapi ini bukan versi Apa ya Bukan versi Bukan versi toys Rare itemnya Nah Kenapa gue punya Karena ini rare item Yang pertama adalah Ferrari F40 Ini adalah sebuah Ferrari Yang dimana Ferrari F40 ini Kalau di kehidupan nyata Sangat-sangat rare item Makanya Gue punya Ya RC-nya Dan sebenarnya Untuk ngoprek Ferrari F40 ini Agak sayang-sayang Karena gue suka banget sama modelnya Gue lebih suka mobil sport Itu yang klasik Daripada yang baru-baru gitu Kayak Gold Cool Tiger gitu Gue gak suka banget Kayak gitu-gitu Gue lebih suka yang sport Tapi Ya Alirannya Alirannya sport Tapi lebih Ke old school gitu lah Lebih klasik-klasik gitu Nah Gue disini Bakal kasih liat lo Ada 3 item ya Nah disini Nah lo bisa liat nih Roll Royce Ini adalah salah satu Roll Royce termahal Yang di kehidupan nyatanya Bisa lo beli Jadi Kenapa Roll Royce ini Gue pajang disini Karena Pertama ya Gue itu Tipikal orang yang Beli barang itu Bukan untuk Apa ya Bukan untuk Biar orang ngeliat gue Gimana gitu ya Gue beli barang itu Tipikal gue Kalau di kehidupan Asli gue Gue beli barang yang Bener-bener menurut gue Kepake banget Buat gue Misalnya kayak Ya beli mobil Ya gue beli mobil Yang bener-bener Badak Yang bisa Pake bahan bakar Yang banyak dijual Di pasaran Masalah model Bodo amat gue Nggak peduli Nah Seandainya Duit gue numpuk Di bank Dan gue bisa beli Roll Royce ini Gue juga nggak bakal beli Men Tapi Tetapi Gue suka sama Desainnya Artsnya Ya kan Jadi makanya Gue punya Die cashnya Dan ini bukan Berlisensi ya Jadi yaudahlah Gue pajang Keren banget sih Ini di kehidupan nyata Salah satu barang yang Rare item juga nih Si Roll Royce Salah satu varian termahal Gue nggak perlu sebutin Panjang lebar lah Gue yakin penonton gue Daripada tau lah Tipenya Dan yang terakhir Bakal gue kasih lihat ke lu Ini Ini udah Berkali-kali sih Dipakai buat konten Ini adalah Sebuah Motor Ya kan NSR 500 Ini salah satu motor Dari Honda yang cukup Legendaris NSR ini Makanya gue juga Gue pajang disini Karena ini motor legend Dan Di kehidupan nyatanya Ini barang Very 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 limited Very very rare item Ini salah satu motor Yang nggak bisa Lo dapetin di pasaran Di kehidupan nyata Sebanyak apapun duit lo Misalnya lo pengen punya Susah cu Susah Jadi makanya Ini adalah salah satu Barang rare item Yang gue punya juga Tapi versi Versi model gitu ya kan Versi miniatur aja Jadi Ya ada tiga sih Barang rare item Yang bakal gue pajang disini Udah selebihnya Nggak ada sih Yang rare item Rare item Ya biasa-biasa aja Dan Dan apalagi Mau gue tunjukin ke lu Ya udah sih Udah nggak ada lagi sih Dan Kalau lo lihat disini Ada tumbukan-tumbukan Tamiya Gue bakal buat konten Tamiya Makanya sebagian-sebagian Barang Tamiya Udah gue taruhin disini juga Ini RC Udah Belepotan Udah hancur Dan lain-lain Ini gue pake Buat latihan Ngedrift cu Anjas Nah kalau ini Ini nggak termasuk Rare item ya Ini Kawasaki Nyangkut cu Ntar dulu Kabelnya nyangkut Nah ini Ini salah satu Motor yang bisa lo beli ya kan Jadi menurut gue Di kehidupan nyata Ini nggak rare-rare Rare-rare item banget lah Rare-rare Rare-rare kali ya Nggak ini Ini bukan barangnya rare item Jadi Ya yang gue punya Cuman tiga ya kan Ferrari 40 Sar 1 varian Roller Is termahal Dan NSR 500 Sudah Ganteng banget ya Oke mungkin sampai disini Video gue Ini video Simple aja ya kan Gue masih belum bisa fokus cu Karena Ngerenove studio Ya kan Kayak gini Ini Butuh Makan Waktu Yang Lama Ya Dan effortnya Capek banget sih gue Sumpah Capek banget ngerakit-nerakit Nyusun-nyusunin Capek Sumpah Tapi yaudahlah ya Gue harus semangat Karena Biar bisa upload Lebih konsisten di channel ini Oke Thank you Batik udah menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Sorry kalau Video masih simple-simple amat Masih belum berkarakter ya kan Masih belum ada projek-projekan Arsi Ini banyak nih Arsi-Arsi Yang masih nganggur Next Gue bakal gue buat kok Yang penting studio-nya dirapiin dulu ya kan Biar gue kerja nyaman Kalau Lupa ada nanya Studio lo ada berapa Banyak sih studio gue cu Karena ya Namanya biar gak bosan gitu Ada waktu Rakit studio baru Studio baru Studio baru Biar enak aja gitu Gue kerja ya kan Bukan kerja sih Konten Nyambi soalnya Di Youtube Sub indo by broth3rmax